Halo Sobat Viral, taukah kalian bagi kalangan artis ternyata sangat demen bermain game lho, khususnya Mobile Legends. Beberapa artis yang memilih game Mobile Legends ini, memainkan game tersebut hanya untuk bersenang-senang. Namun, ada juga yang menjadikannya konten di kanal Youtube mereka, atau bahkan berkecimpung langsung di industri e-sport. Berikut ini, nama-nama artis yang memiliki hobi bermain game online dan menyembatkan waktu di tengah kesibukannya. Pertama, Baim Wong. Baim Wong termasuk salah satu artis yang mahir dalam memainkan game ini. Ia bahkan sudah bisa memainkan dan memaksimalkan salah satu hero assassin bernama Natalia. Kemampuan Baim Wong pun diakui pro player seperti Aura dan Dangki, yang mengajaknya masuk ke dalam geng kapak. Kedua, Brisia Jody. Brisia Jody memang dikenal sebagai pecinta game Mobile Legends. Bahkan musisi jebolan Indonesian Idol ini sempat menjabat sebagai brand ambasador tim RRQ. Wow, keren banget bukan? Ketiga, Atta Halilintar. Atta juga termasuk senior ketika bermain Mobile Legends di kanal Youtube miliknya. Ia seringkali menggunakannya untuk gameplay. Atta terbilang cukup jago karena sering melakukan solo play. Keempat, Raffi Ahmad. Tak hanya berkecimpung di dunia e-sport, Raffi Ahmad juga memiliki kemampuan bermain game Mobile Legends. Ia pernah bermain bersama Baim Wong dan juga pemain pro seperti Jazz No Limit. Wow, kolaborasi yang sangat mantap. Kelima, Fadil Jhaidi. Fadil Jhaidi merupakan konten creator yang jago memainkan game Mobile Legends. Pria yang kerap memainkan karakter hero Aurora dan Selena ini pernah bergabung dengan Wow e-sport milik Reza Aral. Itulah lima artis yang tak hanya hobi tapi juga jago bermain game Mobile Legends. Kira-kira siapa lagi sob? Komen di kolom komentar ya. Jika kamu tertarik dengan berita update artis terbaru, tentunya Live Viral menyajikan. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe. Thank you. Terima kasih telah menonton!